Jelang Pemilu 2024 saling dukung calon presiden di PD Perjuangan memanas. Puan Maharani didukung oleh Dewan Kolonel, sementara Ganjar Pranowo didukung oleh Dewan Kopral. Kubu Partai Politik Banteng Gemuk diterpa isu perpecahan Jelang Pilpres 2024. Saat ini muncul Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Sebutan merujuk pada dua kubu pendukung loyalis. Dewan Kolonel untuk pendukung Putri Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Sedangkan Dewan Kopral bagi pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga kader senior PDIP. Adalah mantan jubir KPK Johan Budi Sabto Prabowo yang sekarang kader PDIP, mencetuskan kelompok Dewan Kolonel loyalis Puan Maharani untuk melaju sebagai capres 2024. Johan Budi mengklaim Puan Maharani telah menyetujui pembentukan kelompok loyalisnya yang dibesut 12 elit fraksi PDIP di DPR. Sebutan inisiatif dari mereka namanya memang seperti itu, namun kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengotong royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi, dalam mensosialisasikan semua program ke lapangan dan ditujukan untuk internal. Tak mau kalah, loyalis Ganjar Pranowo buat tanda tangan Dewan Kopral. Sebutan Dewan Kopral digagas oleh para relawan Ganjar Pranowo Mania. GP Mania mengklaim pihaknya siap menghimpun dukungan di lumbung suara yang banyak mendukung Ganjar Pranowo di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berbeda dengan Dewan Kolonel yang diisi elit PDIP, Dewan Kopral akan diisi kaum prajurit atau kaum mula alit dari mahasiswa, guru hingga petani. Namun DPP PDIP tidak sependapat dengan pembentukan dua kelompok dalam partainya, Jelang Pilpres 2024. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Cristianto tidak ada nama Dewan Kolonel karena tidak sesuai dengan adik ART partai. Menurut Hasto, Megawati Soekarno Putri pun kaget mendengar isu Dewan Kolonel. Tim Liputan AI News melaporkan.